Selamat pagi tribuner Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Apa kabar semuanya Semoga Rabu pagi ini Sehat walafiat ya Amin Dan di bincang komunitas pagi ini Barang saya sudah hadir Ini adalah salah satu komunitas Yang ada di Jogja Namanya adalah komunitas Cahaya Asa Kita sudah bersama Apa namanya Apa ya sebutnya Mbak-mbak aja lah ya Masih muda-muda Mbak-mbak ini berempat dari komunitas Cahaya Asa Dan seperti apa Komunitas Cahaya Asa kegiatannya Langsung aja kita ngobrol Di bincang komunitas edisi Rabu kali ini Selamat pagi semuanya Assalamualaikum Berasa di tengah harisan Mbak boleh kenalan dulu dong Sama Tribunus Yang ada di Apa namanya Sedang nonton tayangan kita live streaming Mungkin Satu-satu boleh deh Assalamualaikum Salam kenal Saya Dian Febriana Selaku ketua komunitas Cahaya Asa Mbak Dian ya Selanjutnya mau go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Julia Ratna Saya disini sebagai sekretaris Oke sekretaris Silahkan bangga mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dengan Novi Tasari Disini kami Saya sebagai pendahara Di Cahaya Asa Oke ketua sekretaris pendahara Ini terakhir nih penasaran Silahkan mbak Selamat pagi semuanya Nama saya Memi Saya Apa ya Kaliannya kita bareng-bareng Karena sekarang Saya agak jauh Jadi Saya sekarang Pengawas Istilahnya Wakil ketua Cahaya Asa Cahaya Asa ya oke Nah tribunus Kita sudah kenalan Masing-masing ada Mbak Dian Di sebelah Paling konjok Terus ada mbak Julia Ratna Dan mbak Novita Sama mbak Memi Memi ya Dan Cahaya Asa ini adalah Salah satu komunitas Yang Movementnya Gerakannya adalah Di Mendukung ya Penyintas Anak kanker ya Anak-anak yang Penyintas Kanker ya Dan mereka ini Sudah cukup Ya lama bergerak Untuk Men-support Anak-anak yang Mengidap kanker Baik di Jogja Dan Kota-kota lain ya Nah ini kita akan Langsung ngobrol Mungkin mbak Dian Bisa ceritain Ini Cahaya Asa itu Apa namanya Lahirnya Sejarahnya seperti apa sih Sehingga Bisa Apa namanya Sepakat untuk Yuk kita bikin Movement Melalui komunitas Untuk mendukung Anak-anak penyintas kanker Jadi gini Untuk komunitas Cahaya Asanya ini Berdiri sejak 30 September 2019 Oke 2019 ya Untuk Gimana sih Berdirinya Gitu kan Itu karena Kita Ada Apa ya Sering bersama Terus Membantu Teman-teman Kayak gitu juga Sering banget Apa namanya Kayak yang Teman-teman yang lagi Kesusahan Di Jogja Yang baru Di Fonis Kayak gitu Kita support Terus akhirnya Kita ini Kenapa sih Kita gak Bentuk Komunitas aja Terus Karena Kemarin itu Ada kekosongan Obat juga Terus akhirnya Yaudah yuk Kita bareng-bareng Kita membantu Terus akhirnya Kita membantunya Dengan apa nih Sedangkan Obat yang Harus kita Sediakan Itu kan Mahal nih Harganya Kayak gitu Terus akhirnya Kita bekerja sama Dengan Salah satu Platform Kayak gitu Terus akhirnya Kita buat Kayak galang dana Akhirnya Kita buat galang dana Dan Dari Apa namanya Platformnya itu Ingin Kayak Ini tuh Komunitasnya apa namanya Akhirnya kita Terbentuk Komunitas Cahaya Asa Berarti secara rasmi Mesti baru satu tahun Tapi Movementnya itu Ternyata udah lama ya Akhirnya sepakat ya Ya sepakat Dari awal Awal-awal kita Di rumah sakit ya Setelah Memasuki masa maintenance Sekarang kan Ada masa Induksi Kalau di Unsulidasi Nah pas masa maintenance Kita udah sama-sama Saling Udah benar Remak Udah lebih strong Barulah disitu kita Mulai Ngobrol-ngobrol Tentang Kita juga Kan saling mensupport nih Satu sama lain Gitu kan Terus akhirnya Karena kita merasa Satu visi Satu misi Kayak gitu Terus akhirnya Ya udah Kita Berjalan gitu aja Jadi kan Untuknya Suatu komunitas ini tuh Berjalan karena Memang ada Alamnya ya Iya Alamnya Oke Sebelum kita lanjutkan Kita Sekarang live streaming Di tiga channel ya mbak ya Ada Youtube Tribun Jogja Oficial Ada Instagram Tribun Jogja Dan fansback Facebook Tribun Jogja Dan juga Akun pribadinya Akun officialnya Cahaya Asa ya Selamat pagi Teman-teman Cahaya Asa Halo Disapa dulu Ini dari seluruh Indonesia ya Iya Dan By the way Ngomong-ngomong Tadi lupa Saya sebut Jadi Mbak-mbak ini Ada Mbak Dian Mbak Julie Mbak Novita Mbak Mime Ini adalah Orang tua Yang kebetulan Memang Memiliki anak ya mbak ya Semuanya ya Memiliki anak yang Mengidap kanker ya Jadi Untuk itulah Latar belakangnya Yang terkuat itu Mereka saling support Terus kemudian Ada kendala Apa Pengadaan obat Terus Pengen juga support Karena tadi Mbak Julia Dia sebutin Masa-masa Tadi ya Apa namanya Apa sih sebutannya Fase-fase Pengobatan Fase-fase ini Nah mungkin Kita boleh Berbagi pengalaman ya Tujuannya Supaya Tidak lain adalah Men support juga Barangkali ada Saudara kita Yang membutuhkan dukungan Karena fase-fase yang rentan itu Tadi ya Yang awal Induksi Induksi Nah dari yang paling jauh dulu Ini Mbak Meme ini dari Pontianak loh Ke Jogja ya Mbak Kebetulan ya Jadi jodoh benar Pas kita Calling Mbak Ratna Kebetulan pas bisa Ke Jogja Mbak boleh Spesial ya Terima kasih Ini juga Kehadiran beliau ini Salah satu support Untuk anak-anak juga Mbak Mbak boleh diceritain Mbak Waktu itu Mbak Ini tidak bermaksud Untuk Melaspek ya Bapak ini pengalaman saya Jadi saya ini dari Pontianak Tanpa saudara Di Jogja Tanpa saudara Tanpa kenalan Terus tiba-tiba anak saya Di Rujuk Ke Jogja Dan saya menerima ponis Yang Anak saya di ponis Leukimia Usianya berapa Mbak Waktu itu usia Tiga tahun Sepuluh bulan Tiga tahun Sepuluh bulan ya Tiga tahun Sepuluh bulan Di ponis Dan saya Dihadapkan Dengan kenyataan Bahwa saya harus Berobat di sini Selama Kurang lebih Dua setengah tahun Dua setengah tahun Jadi saya harus Di saat itu juga Saya harus memutuskan Ya udah Saya berarti Harus pindah ke Jogja Untuk anak ya Iya Buat anak Oke Terus selama masa itu Kan saya Banyak hal-hal yang saya alami Khususnya Masalah support ya Mas ya Dan ternyata Saya tidak sendiri Di Jogja Ternyata teman-teman lain Dari daerah lain Juga banyak Dan ini kenyataannya Kita itu butuh Pertama butuh support mental Kedua butuh Finansial Itu udah pasti Terus Kadang-kadang Terus kadang-kadang Kita juga Butuh Apa ya Mbak Pernah juga terjadi Kekosongan obat Dan kita Butuh Obat-obatan Buat anak Tapi Itu susah dicari Dan harganya Lumayan Mbak Itu Mohon maaf Memang Rujukan di Indonesia ini Salah satunya di Jogja ya Yang paling Iya Jadi Rujukan Karena saya di daerah ya Jadi rujukan Itu Saya disuruh pilih Waktu itu Boleh ke Jakarta Oke Jogja Atau Surabaya Makassar Saya terserah Oke Oh ada ya Beberapa kota besar Saya juga Tidak nyangka Awalnya Kalau saya bakal Stay di Jogja Selama itu Oke Jadi akhirnya Yaudah Waktu itu mikirnya Yaudah Ke Jogja aja lah Oke Jadi pilihan saya Ke Jogja Alhamdulillah Berjodoh sama yang lain Teman-teman ini ya Oke Mbak Boleh Ini gak mbak Kemarin saya sempat Ngobrol sama mbak Julia Maksudnya Ini untuk orang tua yang Biar lebih aware Kepada Apa namanya Perilaku anak sehari-hari ya Kalau Mungkin mengalami gangguan Harus cepat-cepat merespon Supaya Misalnya nih Kalau Mengalami Kebutuhan khusus Biar supaya Penangannya lebih cepat ya Kalau Putri atau Putra ya Putri Waktu itu Apa Keluhannya Anak saya Dari kecil Lahir normal Dan Biasa aja Jarang sakit Malah Jadi saya juga Gak nyangka Kalau Ternyata Ponisnya Leukimia Jadi Gejalanya mungkin Mirip-mirip Dan hampir sama Sering pucat Terus Terus Sering pucat Terus Demamnya naik turun Oke Ternyata setelah diperiksa Trombosit dan HB-nya rendah Kemudian Karena Kita kan juga Enggak ini ya Padahal Kalau Orang awam Wah mungkin DBD Ini ya kan Berarti HB sama trombositnya Mirip DB ya Iya Rendah ya DBD ini gitu kan Ternyata setelah dicek Kemungkinan mengarah Ke sana Akhirnya untuk memastikan Saya dirujuk ke Sarjito Oke Dan sampai sini Alhamdulillah Ponisnya begitu Oke Jadi memang Saya anggap ini Berkah Dan memang saya harus Jalani Oke Ya untuk mencapai Apa namanya Ketenangan emosi Seperti Mbak Meme ini Memang tidak mudah ya Jadi memang ada fase-fase Yang itu memang Finansial Gak usah ditanya Karena ini memang Mungkin Gak usah